Saya tidak ada kaitannya sama Gus Samsudin, saya gak kenal. Dan saya gak mau tahu tentang Gus Samsudin. Saya adalah pengacara organisasi perdukunan Indonesia. Dan dukun-dukun yang saya beli ini, dukun santet ayam, dukun nanti tembak nih. Tapi kalau lapar dia makan bawang. Artinya di sini Marcel hati-hati. Kalau menurut saya, si Marcel ini bagaikan ini lemah, ini analoginya atau perbandingannya lah gitu. Seperti cerita gini. Yang satu nih, lagi jual gorengan. Ya kan? Tiba-tiba nih bocah belajar tentang jualan rujak. Terus dia tahu ibu rujak, dia datang kemarin. Tukang gorengan di ledek, eh bikin rujak gak begini. Nah tukang gorengannya bingung. Nah emang gue gak jual rujak, gue jual gorengan. Artinya sama seperti itu. Dia mau mencari dari agama Islam, ada dukun para mohon dari agama kestiani dan lain-lain. Karena mereka percaya goreng. Agama meyakini dan secara sungguh-sungguh wajib diyakini bahwa agama mempercayai hal yang goreng. Dan juga kejadian-kejadian banyak yang kita gak boleh tutup mata. Kejadian tentang penyakit-penyakit aneh yang gak masih liat kal. Ada orang muntah darah, muntah darahnya hampir tiga ember. Datang ke dokter gak tahu yang gak kenapa-kenapa. Saya baru-baru ini menangani kasus anak buah saya di kantor. Muntah darahnya hampir tiga ember dan itu HB-nya itu nol. Orang bilang dia udah mati, tapi dia bisa jarang dari motor. Kenapa? Ya Bang Master ini tidak ngomong oknung dukun. Tapi semua dukun, semua dukun adalah cabul dan pasu. Maaf saudara-saudara, saudara-saudara terlalu mempocokkan kami. Tentang masalah penghasilan, kami tidak peduli penghasilan. Penghasilan itu dari Allah. Mau sepi atau rame itu urusan Allah, bukan urusan kami. Yang kami tuntut, yang kami laporkan adalah penghinaan dukun-dukun. Tidak semua dukun. Jangan disamakan, semua dukun sama. Dukun pasu, dukun cabul. Tidak semua dukun. Ingat, Bang Marcel, kamu harus minta maaf ke seluruh dukun-dukun Indonesia. Kalau kamu tidak minta maaf, kami akan lanjut terus. Si pesulap merah alias Marcel Radipal membongkar perdukunan yang salah satunya Gusam Sudin masih terus menjadi sorotan publik. Karena aksinya pesulap merah banyak mendapat ancaman dan tantangan dari berbagai pihak. Beberapa pihak juga bahkan melaporkan pesulap merah ke polisi. Seiring dengan ketenaran dan gencarnya pesulap merah membongkar trik-trik perdukunan yakini harus menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang salah satunya adalah Habib Jindan. Diunggah dari Salim Jindan Al-Habsi, tampak beberapa pria yang salah satunya membawa secara kertas telah menunjukkan surat laporan untuk pesulap merah. M. Salim Jindan Al-Habsi yang ada dalam video tersebut bahkan menantang adu tembak pesulap merah yang pernah mengatakan jika anti tembak itu tidak ada. Untuk Marcel mungkin ya beliau menantang adanya anti tembak mungkin ya. Beliau mengatakan bohong, pakai trik. Nah nanti boleh pisulnya dari anda, boleh tembak saya. Nanti hanya sebatas perut sama sekak gini. Dan juga buat Marcel jika kalau beliau tertipu dengan dukun-dukun, janganlah menggunakan kata dukun pada semuanya pakai dengan kata oknum. Oknum dukun, imbu Habib Jindan. Bohong, dan dengarlah. Marcel atau pesulap merah itu ya. Beliau menantang. Emang ada anti tembak katanya. Dan imbu-imbu kebal perlu gak usah dipraktikin, kata beliau ya kan. Waduh kata beliau, tahu aduh benar aneh kan. Nah, setelah guru saya ke tempatnya Marcel, dan studio-nya lah, studio-nya Marcel. Beliau, satu nih yang saya kermasalakan ya. Kermasalakan. Beliau mengatakan, anti tembak itu memakai trik. Dari zaman dulu pun, ilmu-ilmu kebal sudah ada. Pintung ditembak akan mati. Tapi menunggu aja gak yang masukkan atau tahu. Kalau berkendak tidak, ya tidak. Kalau berkendak mati, ya mati. Begitu. Nah, terus, yang dari kain, ya. Kain, ditembak kain gitu ya. Itu disengajain di saksi hidungnya. Karena apa? Ini bukti-bukti semua nih. Marcel menghina seorang guru, yaitu guru saya pribadi. Guru-guru, eh guru saya pribadi itu. Pengaji, guru saya pribadi. Beliau dihina oleh Marcel. Contoh penggunaan beliau. Ketika guru saya menyamperin ke beliau, jabat salam tangan pun, gak mau. Jawabannya apa coba? Kalau kita jabat tangan berarti kita udah clear dalam permasalahan. Damai. Sombong kita. Dan seorang bapak nih, mengasihkan ibaratnya ilmu buat anak. Ini kasih buku lah begitu ya. Begini nih bukunya nih. Tidak mau beliau. Tidak mau. Nah, jadi Marcel itu silahkan itu orang itu jangan terlalu sombong lah. Dengan keadaan kecayaannya baru sekarang, jangan terlalu sombong gitu. Nah, dan saya pun istilah kata, ingin membuktikan. Beliau sudah menyebut nama organisa saya ya. Pengguruh hantu ya. Disebut sama beliau. Nah, saya ingin membuktikan kepada beliau. Yang beliau katakan, yang ditembak beliau sudah kata, jebol. Karena Marcel tidak percaya. Ketika ditembak kaki, ketika ditembak kaki, itu tidak jebol kaki. Marcel, ini yang jebol. Dor, dor. Marcel, ini yang tidak jebolnya. Begitu. Gustam Sudin juga mengatakan apa yang dilakukan Marcel Radipal atau pesulap merah kepadanya adalah perbuatan yang berlebihan. Hal itu dikatakan Gustam Sudin sesaat sebelum dirinya diperiksa sebagai pelapor di gedung Sudit Cyber Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jatim. Yang beliau lakukan ini sudah berlebihan sampai menimbulkan kerusakan. Dan beberapa hal yang harus berjalan dengan baik tidak berjalan baik. Ungkap Gustam Sudin. Ia pun telah melaporkan pesulap merah dengan dugaan pencemaran nama baik. Namun laporan itu oleh kepolisian masih tahap aduan masyarakat. Semuanya saya serahkan kepada siat hukum saya tentang langkah-langkah hukum ke depannya. Pemilik pada pekerjaan sejati ini pun mengaku sudah berupaya menemui pesulap merah di Jakarta. Namun ia tak berhasil menemuinya. Saya tujuannya ke sana, ke Jakarta menemui pesulap merah. Tapi sampai di sana saya ke sana karena undangannya sudah saya telpon. Ternyata tidak bisa. Saya sudah menunggu di beberapa tempat tapi beliau tidak menemui saya. Akhirnya saya pulang dengan kecewa. Bungkas dia. Samsudin Cerdap alias Gus Samsudin melaporkan ke Marcel Ripala atau yang dikelas sebagai pesulap merah ke sentra pelayanan kepolisian terpadu. Polda, Jawa Timur. Marcel dianggap telah mencemarkan nama baik Samsudin di Youtube. Selain itu ia juga dipolisikan dengan tuduhan ujaran kebencian. Kami melaporkan si Marcel tindak bidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ujar kuasa hukum Samsudin. Kuasa hukumnya teguh mengatakan apa yang disampaikan pesulap merah di Youtubenya merupakan penggiringan opini. Bahwa pengobatan yang dilakukan Samsudin disebut hanyalah sulap atau sebuah trik. Jadi kami proses sesuai hukum. Yang berlaku kami laporkan pasal 27 ayat 3 sama 28 ayat 2 undang-undang UUIT ucapnya. Selain itu netizen dibuat bingung. Ketika Gus Samsudin menghubungi Marcel Radipal untuk pembuktian ataupun bertemu. Namun Marcel Radipal merasa tidak dihubungi. Padahal ketika Gus Samsudin live dalam channel Youtubenya dia menelpon langsung nomor yang ada di pihak Marcel Radipal. Baik itu menggunakan pihak WhatsApp dan telpon, tapi tidak ada tanggapan. Dalam customer service-nya menyebutkan bahwa nomor tersebut tidak terdaftar. Bagaimana kira-kira menurut para netizen?